P.J. Bupati Pinrang, Haji Ahmadi Akil S.E.M.M., memimpin langsung rapat koordinasi dalam rangka tindak lanjut rekomendasi dan catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di ruang rapat Bupati Pinrang, Senin, 13 Mei 2024. Dalam arahannya, P.J. Bupati Ahmadi Akil berharap, seluruh organisasi perangkat daerah yang memiliki rekomendasi dan catatan dari BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan langkah yang dianggap perlu, agar rekomendasi ini dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan pihak BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, P.J. Bupati Ahmadi berharap rekomendasi dan catatan ini digunakan sebagai acuan, agar tahun-tahun berikutnya tidak lagi muncul catatan dan rekomendasi yang sama, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik dari waktu ke waktu. Seperti diketahui, pihak BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah selesai melakukan audit terperinci pada pemerintah Kabupaten Pinrang beberapa waktu lalu. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menilai kepatuhan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan hasilnya akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang akan menentukan predikat yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Kota atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri Sekda Kabupaten Pinrang, Andi Calo Kerang, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, dan pihak terkait lainnya.